Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Cerita masih dikancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini ditinggalkan oleh leluhur Wu Jiak bersama dengan Long Sitian. Setelah kepergiannya, Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening sebelum akhirnya menoleh ke arah Long Sitian. Keduanya pada saat ini saling memandang dan tersenyum. Mereka baru saja memiliki pemahaman diam-diam mengenai sosok Xia Zhenghui. Xiaoyan pada akhirnya bertanya dengan suara rendah kepada Long Sitian apa yang dikatakan oleh senior Wu Jiak seharusnya adalah Xia Zhenghui. Long Sitian pun segera mengangguk dan pada saat ini berbisik kepada Xiaoyan dan menjelaskan sedikit permasalahannya. Long Sitian berkata bahwa sosok tersebut memang sosok Paman Xia Zhenghui. Tuan muda Xiaoyan harus merahasiakannya karena ia khawatir jika tetua Wu Ji tahu bahwa Paman Xia Zhenghui masih hidup dan berada di Klan Naga. Leluhur Wu Ji pasti akan menggiling Tuan dari Paman Zhenghui dan hal itu benar-benar sangat buruk. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya tetapi tidak bisa menahan kekaguman ketika mendengar hal ini. Xiaoyan berpikir dan bertanya-tanya betapa menariknya Xia Zhenghui pada saat itu. Tetapi Xiaoyan pada saat ini menekan semua perasaannya dan fokus kembali ke pelatihannya. Sebagian besar waktu setiap orang pada saat ini dipenuhi dengan meningkatkan kekuatan dengan gila-gilaan. 50 tahun berlangsung dengan sangat singkat dan dengan kekuatan spiritual Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah menerobos ke tingkat suci meskipun tidak mulus. Namun Xiaoyan pada saat ini akhirnya berhasil menyempurnakan ramuan kaisar tingkat 9. Pada saat ini ada ramuan besar seukuran ibu jari yang mengambang di kualianmu. Setelah diperiksa lebih dekat ada riak pada eliksir dan area di sekitarnya bahkan lebih dikelilingi oleh eliksir yang kaya. Dengan lambayan telapak tangan Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan dengan lembut mengeluarkan ramuan kelas 9 kaisar. Begitu ramuan ini keluar dari kualianmu aromanya pun langsung menyebar. Seluruh klan naga pada saat ini benar-benar mendidih mencium aroma tersebut. Satu demi satu raungan naga terus terdengar dan sosok yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke arah Xiaoyan. Mata mereka semua menatap ke arah pil roh kaisar bintang 9 di tangan Xiaoyan. Menyadari hal tersebut Xiaoyan juga pada saat ini segera menyimpannya ke dalam botol batu giyok. Xiaoyan juga menyigel dengan orijin ki dan pada akhirnya aroma dari pil tersebut berhenti menyebar. Xiaoyan memegang botol batu giyok di tangannya dan ini adalah pil pertama yang Xiaoyan pilih untuk disempurnakan. Xiaoyan pun akhirnya bergumam bahwa Heaven Devouring Peel ini sangat mengerikan. Setelah meminum Heaven Devouring Peel ini maka seseorang akan dapat memiliki kemampuan untuk melahap kekuatan lawan. Meskipun durasinya tidak lama tetapi perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak atau di dalam pertempuran sengit dapat membuat pertempuran menentukan. Hal ini juga dapat dianggap sebagai penentu hidup dan mati di dalam pertempuran. Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa pertempuran benar-benar sudah mendekat. Oleh karena itu bukanlah hal yang buruk untuk memiliki satu lagi pil tersebut. Namun Xiaoyan segera menyadari bahwa pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak memiliki waktu untuk memperbaiki satu lagi. Hal itu dikarenakan Xiaoyan pada saat sebelumnya benar-benar telah mencoba ratusan kali sebelum akhirnya bisa berhasil. Hal ini membuat Xiaoyan benar-benar membuang banyak ramuan tingkat tinggi dan itu membuat Xiaoyan merasa tertekan. Xiaoyan pada akhirnya mengelah nafas dan pada saat ini memikirkan resep alkemis yang telah diberikan oleh Xia Zhenghui. Tidak banyak dari kelas sembilan di antara pil tersebut. Xiaoyan memandang mereka dengan kasar dan pada saat ini Xiaoyan menemukan dua jenis bintang sembilan pil. Satu jenis di antara mereka untuk pertempuran sementara yang lainnya adalah jenis pemulihan dan penyembuhan. Tetapi meskipun hanya ada dua Xiaoyan menyadari efek dari obat ini sangat luar biasa. Xiaoyan pada akhirnya menekan rasa gembira di dalam hatinya. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak memiliki waktu untuk berlatih karena hanya ada satu tahun terakhir sebelum kedatangan Serigala Darah. Selama waktu ini Xiaoyan dan Langtian menyiapkan pil penyembuh yang cukup untuk tim Xiaoyan. Xiaoyan juga menggunakan buah nirvana sembilan revolusi untuk disempurnakan dan membuat lebih dari belasan pil kehidupan spiritual. Hal ini akan berguna untuk sementara dapat menjaga jiwa dari tubuh yang terluka parah agar tetap hidup. Hal itu juga dapat dikatakan merupakan salah satu pil penyelamat jiwa. Setelah selesai Xiaoyan pada akhirnya segera kembali ke atas fearless art. Xiaoyan memulai melakukan pembagian penyebaran dari pil obat. Pada akhirnya pada saat ini semua orang siap untuk pergi. Tetapi Longhi masih belum meninggalkan pelatihan dan sepertinya tidak ada tanda-tanda untuk meninggalkan pelatihan. Longsi Tian juga masih menjelaskan hal-hal tentang klan naga dan setelah ia pergi Ziyan juga sibuk berkultivasi. Namun ia tahu Xiaoyan dan yang lainnya akan pergi hari ini oleh karena itu ia pada saat ini segera meninggalkan pelatihan. Ziyan pada akhirnya sudah berada di bahtera dan menemui Xiaoyan. Ziyan pada saat ini berkata bahwa ia sudah mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya. Tetapi ia masih terlalu lemah oleh karena itu ia tidak bisa membantu Xiaoyan dalam pertempuran ini. Xiaoyan harus lebih berhati-hati dalam segala hal dan pada saat ini Xiaoyan harus kembali dengan selamat. Ziyan pada saat ini berbicara dengan sungguh-sungguh di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan masih sedikit terharu setelah mendengar hal ini dan Xiaoyan tersenyum mengusap rambut Xiaoyan. Mendengar hal tersebut, Ziyan pada saat ini sedikit menolak usapan dari Xiaoyan. Ziyan dengan sedikit kesal berkata bahwa ia bukan lagi gadis kecil seperti dulu. Ia adalah kaisar naga mulai sekarang. Apakah Xiaoyan mengerti jika Xiaoyan melakukan hal tersebut? Maka itu akan mempengaruhi reputasi Ziyan di mata semua klan naga. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini tersenyum karena tingkah Ziyan masih selucu seperti dahulu. Pada saat yang bersamaan, sosok Long Sitian di bawah pada akhirnya segera muncul. Semua urusannya di klan naga telah diatur dan sekarang Long Sitian telah menyerahkan posisi kaisar naga kepada Ziyan. Bersamaan dengan penampilan Long Sitian yang muncul pada saat ini ada sesosok yang berdiri di sampingnya. Sosok ini adalah sosok laki-laki dan sosoknya hampir sempurna. Bagian atas tubuhnya telanjang dan pada saat ini ada dua warna hitam merah di mata dan dahinya. Semua orang juga bisa melihat ada tanduk kecil dan senyum yang familiar di wajah sosok ini. Semua orang memandang dengan curiga dan bertanya apakah ini adalah sosok Long Yi. Sementara itu Long Yi pada saat ini sedikit mengangguk dan mengikuti Long Sitian berjalan ke Fearless Art. Semua orang segera mengelilingi Long Yi dan pada saat ini semua orang bisa melihat fisik Long Yi yang terlihat kuat. Fisik Xiao Zhan seharusnya yang terkuat di antara kerumunan. Tetapi pada saat ini Long Yi telah menjadi lebih kuat daripada sosok Xiao Zhan dan kulit gelapnya menonjolkan semacam kekuatan yang mendominasi. Xiao Zhan pada saat ini juga mencubit otot tegang Long Yi menyebabkan Long Yi menggaruh kelapanya karena malu. Sementara itu Long Sitian dengan bercanda segera berkata kepada Long Yi agar ia menunjukkan pada semua orang hasil dari pelatihannya selama 200 tahun. Pada saat ini tubuh Long Yi bukan lagi naga sembilan guntur emas yang mendalam. Tubuh fisik dari Long Yi ini benar-benar baru saja dipadatkan oleh darah Zhu Jiujin. Long Yi pun mengangguk dan semua orang pada saat ini segera mundur. Long Yi perlahan melayang dan matanya sedikit tertutup dan air laut di sekitarnya mulai bergetara hebat. Long Yi pada saat ini mengeluarkan kekuatan penindasan yang kuat. Bentuk Long Yi juga berubah menjadi garis-garis hitam dan merah di udara dan terjalin di air laut membentuk bayangan besar. Sosok Long Yi pada saat ini segera berubah menjadi tubuh roh. Semua orang bisa melihat bahwa ukuran dari Long Yi ini sangat besar tetapi tidak ada yang bisa melihat penampilan spesifiknya. Sementara itu melihat Long Yi yang berubah, Xiao Zhan pada saat ini tanpa sadar bertanya tubuh macam apakah ini. Tubuh yang ditampilkan oleh Long Yi ini benar-benar sangat mendominasi. Menanggapi hal tersebut, Long Xi Tian pada saat ini perlahan menjelaskan bahwa ini adalah garis keturunan leluhur naga hitam mereka. Sosoknya dikenal juga sebagai Zhu Jiujin dan ia khawatir kekuatan Long Yi saat ini tidak dapat ditampilkan sepenuhnya. Dapat dilihat bahkan sekarang tubuh kental yang dibentuk oleh Long Yi masih berupa tubuh roh. Sementara itu di sisi lain, Xiao Zhan pada saat ini tanpa sadar bergumam bahwa Long Yi telah berada di bintang 9. Xiao Zhan pada saat ini benar-benar kaget karena semua orang memiliki peningkatan kekuatan yang begitu cepat. Long Yi benar-benar langsung melintas dari tahap awal bintang 8 menuju ke tahap awal bintang 9. Long Yi tiba-tiba menjadi eksistensi terkuat ketiga di dalam tim dan lompatan ini sekali lagi membuat kekuatan tim Xiao Zhan tiba-tiba meningkat. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini sosok Long Yi kembali berubah menjadi bentuk manusia. Perlahan-lahan Long Yi mendarat di Fearless Arc dan kepalanya pada saat ini dipenuhi dengan keringat. Tampaknya dengan berubah menjadi tubuh utama menghabiskan banyak kekuatan fisik dari Long Yi. Di sisi lain, sosok Xiao Zhan pada saat ini masih memandang ke arah Long Yi. Pada akhirnya Xiao Zhan segera teringat mengenai pencerahan dan Xiao Zhan segera bertanya kepada Long Yi. Xiao Zhan bertanya apakah Long Yi telah mendapatkan pencerahan karena Long Yi telah menembus bintang 9 Dodi. Mendengar hal tersebut, Long Yi pada saat ini tercengang oleh pertanyaan Xiao Zhan seolah-olah ia belum pernah mendengar kata pencerahan. Long Xi Tian pada saat ini di samping Xiao Zhan menjelaskan bahwa pencerahan klan naga berbeda dari klan manusia. Pencerahan klan naga lebih lambat dari klan manusia dan ketika mereka menerobos ke Dosian, itu pasti akan menjadi waktunya bagi Long Yi untuk mendapatkan pencerahan. Xiao Zhan pada akhirnya mengangguk ketika ia mendengar kata-kata dari Long Xi Tian. Hal ini benar-benar tidak terduga dan Xiao Zhan berpikir sebelumnya bahwa Long Yi telah mendapatkan pencerahan. Akhirnya Xiao Zhan segera sedikit mengangguk dan menatap ke arah semua orang sebelum akhirnya lanjut menginstruksikan sesuatu. Xiao Zhan berkata kepada semua orang bahwa tim Fearless pada saat ini telah berkumpul. Lawan mereka akan segera tiba di sini dan inilah waktunya untuk bertemu dengan dewa besar dari alam dewa darah. Mendengar perkataan Xiao Zhan ini, semua orang seketika menyadari bahwa lawan mereka lebih kuat daripada dewa darah sebelumnya. Oleh karena itu, pada saat ini mereka semua benar-benar harus bersiap dengan segala kemungkinan. Sementara itu Xiao Zhan pada saat ini lanjut menjelaskan kepada semua orang. Xiao Zhan berkata sejauh yang ia tahu lawannya hanya seorang dosian bintang 1 dan Dodi bintang 7. Mereka benar-benar tidak sekuat apa yang mereka bayangkan sebelumnya. Kali ini mereka akan menghadapi mantan musuh dari benua Dodi dan mereka akan mengembalikan semua kebencian atas alam dewa darah sedikit demi sedikit. Mata semua orang pada saat ini dipenuhi dengan kobaran api dan dipenuhi dengan semangat. Pada akhirnya kelompok Xiao Zhan pun segera berangkat dan setelah Xi'an meninggalkan Bahtera, Bahtera pun mulai bergerak dan perlahan-lahan meninggalkan klan naga. Long Sitian pada saat ini memandang ke arah klan naga dan ia benar-benar tidak menyangka bahwa ia akan meninggalkan klannya. Pada akhirnya Bahtera pun meninggalkan klan naga dan datang ke air terjun aliran balik dengan kekuatan ke atas dari air terjun aliran balik. Bahtera pada akhirnya dengan cepat terangkat dan meninggalkan dasar laut. Akhirnya semua orang kembali ke permukaan lautan emas dan ratusan tahun pada saat ini telah berlalu. Selama periode waktu ini setiap orang telah memperoleh banyak kekayaan di lautan emas. Bahtera pun terus mendaki ke atas melewati awan dan ketika melihat ke bawah lagi, pemandangannya sangat spektakuler. Pada saat ini benua Dodi benar-benar dikelilingi oleh lautan emas yang benar-benar sangat luas. Setelah menatap ke bawah, Xiao Zhan pada akhirnya kembali melihat ke langit yang lebih tinggi dan ini sudah menjadi batas dari benua Dodi. Jika Xiao Zhan pergi lebih jauh, maka Xiao Zhan telah sampai di lautan ketiadaan. Xiao Zhan pun menyipitkan matanya sedikit dan semua orang pada saat ini benar-benar telah bersiap. Xiao Zhan pada akhirnya segera bergumam seharusnya mereka segera tiba. Bersamaan dengan hal tersebut, ada suara gemuruh di udara dan retakan perlahan muncul di tepi batas. Bayangan hitam juga perlahan muncul dari celah gelap dan segera muncul di hadapan semua orang. Setelah beberapa saat, pada akhirnya Bahtera hitam benar-benar semakin jelas di mata semua orang. Dari kejauhan, semua orang bisa melihat pada saat ini ada dua sosok yang berdiri di atas Bahtera. Salah seorang di antara mereka memiliki tubuh besar, sementara yang lainnya memiliki tubuh kecil. Bersamaan dengan hal tersebut, dua kelompok pada akhirnya saling bertukar tatapan pandangan. Setelah melihat sosok Xiao Zhan, sosok di Bahtera hitam dan merah sedikit mengerutkan kening. Ada ekspresi terkejut pada saat ini di wajahnya. Pria muda yang berada di sampingnya pun menarik sudut pakaiannya dan pada saat ini segera bertanya kepada sosok yang bernama Serigala Darah. Ia pada saat ini bertanya apa yang sedang terjadi dan siapakah orang-orang ini. Menanggapi hal tersebut, Serigala Darah perlahan membuka mulutnya dan berkata sepertinya benua Dodi ini tidak seberguna seperti apa yang ia bayangkan. Sungguh agak mengejutkan bahwa masih ada kekuatan dosian yang berada di dunia rendah ini. Nada bicara dari Serigala Darah ini pada saat ini dipenuhi dengan makna pembunuhan yang sangat kuat. Sementara itu di sisi lain, Xiao Zhan pada saat ini segera berteriak ke arah mereka. Xiao Zhan berkata siapapun mereka, mereka tidak diizinkan masuk ke benua Dodi dan mereka akan mati. Perkataan Xiao Zhan yang sangat mendominasi ini tentu saja segera sampai ke telinga Serigala Darah. Serigala Darah juga pada akhirnya segera menjawab perlahan bahwa ia berasal dari alam dewa darah dan bernama Serigala Darah. Ia datang ke sini untuk membantai mereka semua makhluk rendahan di dunia bawah. Serigala Darah pada saat ini tanpa rasa malu benar-benar mengungkapkan tujuannya langsung ke intinya. Niat membunuh yang lebih kuat juga pada saat ini segera menyebar. Serigala Darah melambaikan jubah lengannya dan pada saat ini benar-benar siap untuk melesat. Tetapi tepat ketika ia hendak melangkah keluar, sulut pakaiannya pada saat ini ditarik oleh pemuda di sampingnya. Pemuda itu dengan lembut lanjut berkata bahwa mereka mendapatkan berita dari iklan. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sepotong informasi segera masuk ke dalam pemikiran Serigala Darah. Informasi tersebut memerintahkan Serigala Darah agar jangan melanggar aturan klan. Bawa kembali pangeran ketiga dengan cepat dan jika tidak Serigala Darah akan kehilangan hak untuk berpartisi sapi dalam kontes 10.000 alam. Rupanya pesan ini dikirim dari alam Dewa Darah dan Serigala Darah pada saat ini memiliki ekspresi yang sedikit bingung. Ia pada saat ini benar-benar ingin menghabisi orang-orang dari benua Dodi. Tetapi jika ia terus membawa pangeran ketiga maka cepat atau lambat ia akan ditemukan. Selain itu Serigala Darah juga tidak menyangka bahwa alam Dewa Darah akan mencegahnya untuk membantai benua Dodi. Serigala Darah pada saat ini benar-benar sangat kesal mengenai informasi tersebut. Beberapa keterampilan di alam Dewa Darah sangat kejam dan mengandalkan pembunuhan yang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka. Kebetulan Serigala Darah mempraktikan metode ini oleh karena itu ia benar-benar ingin segera membantai makhluk di benua Dodi. Dengan begitu maka kekuatannya benar-benar akan segera meningkat. Tetapi pada saat ini klan langsung memerintahkannya untuk kembali. Jika ia bergerak dengan paksa ia mungkin benar-benar akan kehilangan untuk berpartisi sapi dalam turnamen 10 ribu alam. Memikirkan hal ini Serigala Darah juga menyadari bahwa hal ini tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya pada saat ini. Bersamaan dengan Serigala Darah yang pada saat ini berpikir pemuda yang berada di samping juga membujuk Serigala Darah untuk kembali terlebih dahulu. Ia benar-benar khawatir jika Kaisar marah maka ia benar-benar akan membunuh Serigala Darah. Mendengar hal tersebut pada saat ini Serigala Darah menggertakan giginya dan masih terus merenung. Pada akhirnya ia berkata sungguh sangat sial karena mereka membutuhkan 500 tahun untuk sampai ke sini. Apakah mereka pada saat ini benar-benar harus kembali dengan tangan kosong seperti ini? Berapa mereka pada saat ini tidak bersenang-senang sedikit dengan orang-orang itu? Mendengar hal tersebut pemuda yang berada di samping Serigala Darah pun kembali membujuk Serigala Darah. Ia berkata bahwa sebaiknya pada saat ini mereka kembali terlebih dahulu. Jika klan tidak mengizinkannya mereka akan dihukum karena melakukannya. Jika ayahnya benar-benar marah maka ia takut Serigala Darah benar-benar akan mati. Pemuda itu benar-benar terlihat cemas dan pada saat ini ia benar-benar sangat mencemaskan Serigala Darah. Sangat terlihat jelas bahwa pemuda itu sangat peduli dengan Serigala Darah. Sementara itu Serigala Darah pada saat ini mengepalkan tinjunya dan ia memikirkan ejekan dari Xiaoyan. Ia tidak bisa menerima ejekan seperti itu dan ia pada akhirnya segera berbicara kepada pemuda tersebut. Ia berkata agar si pemuda jangan khawatir karena ia hanya ingin memberi pelajaran pada bocah sombong ini. Jika tidak seperti itu maka ia benar-benar akan berpikir orang-orang dari alam Dewa Darah terlihat lemah. Setelah selesai berbicara pada akhirnya Serigala Darah pun segera melesat keluar dari batara hitam merah. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini tombak panjang berwarna darah segera diarahkan ke arah Xiaoyan. Serigala Darah berteriak marah kepada Xiaoyan ketika ia bertanya apakah ia berani melawan Serigala Darah. Setelah ia mengucapkan hal tersebut pada saat ini aura dosen bintang satu segera terpancar dari tubuhnya. Xiaoyan juga pada saat ini merasakan tekanan tersebut dan Xiaoyan menyadari bahwa pria di hadapannya lebih kuat dari Xiaoyan. Xiaoyan pun berdiri di depan bah terak dan menantap pria yang marah yang berada di hadapannya dengan tenang. Meskipun auranya lebih kuat daripada Xiaoyan tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak gentar sama sekali. Mendengar hal ini Xiaoyan pun perlahan berjalan ke depan sementara semua orang mengikuti di belakang Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya segera menoleh dan berkata kepada semua orang bahwa pertempuran hari ini tidak dimaksudkan untuk membunuh orang tersebut. Mereka pada saat ini akan meluangkan nyawanya untuk saat ini. Oleh karena itu semua orang pada saat ini tidak perlu melakukan apapun dan biarkan Xiaoyan untuk memberinya pelajaran. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini hanya bisa terdiam dan mengangguk. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini barulah Xiaoyan perlahan melangkah maju dan datang tepat di depan serigala darah. Xiaoyan menatap pria berambut merah di hadapannya yang sebagian besar tubuhnya berwarna merah cerah. Hal ini berbeda dari warna darah yang Xiaoyan temui sebelumnya dari monster darah. Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya apakah semua orang di alam dewa darah dipenuhi dengan orang-orang sombong sepertinya. Menanggapi hal tersebut pada saat ini serigala darah pun tersenyum. Ia pada akhirnya berkata bahwa ia pada saat ini memang memiliki kualifikasi untuk bertindak sombong. Jika Xiaoyan benar-benar tidak bisa merasakannya maka Xiaoyan akan merasakan di masa depan Xiaoyan akan berlutut dan memintanya untuk mengampuni hidup Xiaoyan. Mendengar hal tersebut pada saat ini semua orang di tim Xiaoyan benar-benar terlihat marah. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih terlihat santai tetapi sosoknya benar-benar sangatlah kejam. Pada saat ini sebuah ledakan segera terjadi di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan segera melesat dan kecepatan serta kekuatan Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat cepat. Hal tersebut menyebabkan udara menghasilkan suara ledakan sonic. Api menyelimuti seluruh tubuh Xiaoyan dalam sekejap dan segel roh dengan cepat berubah menjadi pelindung roh di sekitar tubuh Xiaoyan. Bersamaan dengan hal tersebut api surgawi juga dengan cepat menyebar ke tubuh Xiaoyan dan terkondensasi di tangan berubah menjadi bedang kuno api surgawi. Xiaoyan pun mendengus dingin dan segera berteriak jika begitu permasalahannya mari mereka melihat apakah serigala darah memiliki kualifikasi. Sementara itu serigala darah pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan yang menyerang. Ia sudah lama tidak senang dengan Xiaoyan dan tiba-tiba ia dipenuhi dengan niat membunuh. Pombak berwarna darah di tangannya langsung segetika menusuk ke arah bayangan Xiaoyan. Ia pada akhirnya segera berteriak hanya seorang dosian bintang satu tahap awal benar-benar berani berteriak di hadapannya. Setelah mengucapkan hal tersebut, Origin Abadi serigala darah benar-benar seperti darah asli dan segera dimuntahkan dari tubuhnya. Origin Abadi ini segera memadat menjadi gelombang darah di hadapan tombaknya. Pada akhirnya lautan api dan gelombang darah dari kedua serangan meledak bersamaan. Keduanya pada saat ini bergerak dengan sangat cepat dan sebelum kedua kekuatan menghilang, keduanya kembali bergegas bersama-sama. Bayang-bayang kaki dan tangan begitu juga dengan senjata pada saat ini benar-benar membanjiri langit. Pertempuran di antara keduanya benar-benar sangat cepat dan sengit. Hal itu mengakibatkan semua orang yang melihat pada saat ini benar-benar menahan nafas. Origin Abadi dari kedua belah pihak pada saat ini saling terjalin dan bergetar di udara. Akibatnya energi beriak berputar-putar dengan kedua belah pihak yang pada saat ini masih tidak ada yang menyerah. Setelah pertempuran kecepatan tinggi antara kedua belah pihak berlangsung lama, kedua sosok pada akhirnya mundur secara bersamaan dan jelas serigala darah pada saat ini ingin menggeretak Xiaoyan. Ia benar-benar ingin menangkan Xiaoyan dengan kekuatan dan kecepatan fisik absolutnya. Tetapi pada saat ini serigala darah benar-benar tidak memperoleh keuntungan sedikitpun dari niatnya itu. Kilatan kejutan pun segera melintas di mata dari serigala darah. Penampilan Xiaoyan sepenuhnya benar-benar mengejutkan pikiran dari serigala darah. Ia sebelumnya berpikir dengan kekuatannya jika hanya melawan Xiaoyan benar-benar akan sangat mudah untuk membunuhnya. Tetapi ketika berhadapan selama ratusan putaran pada saat ini tidak hanya Xiaoyan tidak jatuh ke dalam kerugian. Tetapi Xiaoyan menjadi semakin kuat dan bahkan sepertinya tahu apa yang akan dilakukan oleh serigala darah selanjutnya. Serigala darah pada akhirnya bergumam bahwa ini benar-benar tidak mungkin. Ia adalah tahap akhir bintang satu dosyan sementara Xiaoyan berada di tahap awal bintang satu dosyan. Bagaimana mungkin Xiaoyan bisa memiliki kekuatan dan kecepatan fisik yang begitu kuat? Mendengar hal tersebut pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak peduli dengan mentalitas dari serigala darah. Xiaoyan berdiri di samping dan diam-diam bahagia dan pada saat ini segera tertawa. Xiaoyan pun bergumam sepertinya kemampuan roh langit berbintang ini sedikit berguna. Xiaoyan bisa tahu apa yang akan terjadi dalam tiga detik ke depan dan Xiaoyan bisa bertarung dengan lebih bebas dan mudah. Xiaoyan benar-benar dipenuhi dengan semangat dan pada saat ini tersenyum meledek ke arah serigala darah. Tentu saja senyum meledek Xiaoyan ini benar-benar membangkitkan kemarahan dari serigala darah. Namun serigala darah pada saat ini merenung sejenak dan berpikir bahwa kekuatan tempur pria ini melebihi kognisinya. Ia pun pada akhirnya segera berkata tampaknya masih ada kekuatan yang layak untuk menjadi lawannya di dunia lemah ini. Tetapi pada saat ini ia tidak ingin menguji Xiaoyan lagi dan Xiaoyan harus menerima langkah selanjutnya. Setelah selesai berbicara serigala darah pun menekan alisnya dan matanya menjadi sangat tajam. Tombak berwarna darah di tangannya pada saat ini segera mengeluarkan suara mendengung dan darah seperti orijin abadi terbang di atas tombak miliknya. Mata Xiaoyan pun sedikit menyusut oleh energi abadi yang kental yang seperti darah karena Xiaoyan merasakan niat membunuh yang kuat dari serigala darah. Xiaoyan tahu bahwa serigala darah serius tetapi pertarungan Xiaoyan sebelumnya tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Dapat dikatakan pada saat ini serigala darah sedang menguji Xiaoyan tetapi Xiaoyan benar-benar tidak sedang menguji serigala darah. Melihat adegan ini pemuda yang berada di bahtera merah hitam pun menunjukkan senyuman yang pasti akan menang. Ia pada akhirnya segera bergumam sepertinya pertempuran akan segera berakhir. Gerakan bertarung serigala darah yang memiliki nama tombak percikan gelombang darah ini telah memenggal kepala dosian bintang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.